Sudah menjadi rahasia umum jika Amerika Serikat kerap melayangkan ancaman pada negara-negara yang melakukan transaksi pembelian peralatan perang, seperti pesawat tempur maupun senjata, buatan Rusia. Hal itu juga berlaku bagi Indonesia yang sedang dalam proses untuk merampungkan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nilai kontrak yang sudah diteken Kementerian Pertahanan pada 2018 mencapai 1,14 miliar dolar. Dalam dua kali kesempatan, Menteri Pertahanan Riletnan Jenderal TNI Prabowo Subianto pun telah bertolak ke Rusia. Soal ancaman Amerika Serikat, hal tersebut sudah pernah diakui langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Liudmila Vorobiva. Namun, Liudmila menyebut Rusia dan mitra-mitranya menanggapi ancaman tersebut dengan santai, sebab itu bukan hal baru. Lalu, apa sebenarnya, sanksi, yang bisa diterima Indonesia dari Amerika Serikat terkait rencananya melanjutkan pembelian pesawat tempur buatan Rusia? Jika berkaca pada kasus serupa yang pernah menimpa China pada 2018 lalu, Amerika Serikat menerapkan sejumlah sanksi pada China, termasuk memblokir agen China dari mengajukan permohonan izin ekspor dan berpartisipasi dalam sistem keuangan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga membuat daftar Blacklist Departemen Keuangan, di mana individu-individu yang dianggap terlibat pelanggaran akan dilarang melakukan bisnis dengan Amerika Serikat. Sementara itu, jika berkaca pada kasus Mesir, negara itu juga mendapat ancaman sanksi dari Amerika Serikat karena hampir menyelesaikan kesepakatan untuk membeli pesawat Sukhoi Su-35 Rusia. Namun demikian, menurut Abdel Monem Said, seorang analis di pusat studi strategis Mesir, Amerika Serikat nampaknya masih belum menentukan jenis sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk negara itu. Meski mengatakan dirinya yakin bahwa Kongres Amerika Serikat akan membahas sanksi potensial terhadap Cairo, tetapi Said juga menekankan bahwa Amerika Serikat mungkin akan membiarkan Mesir melakukan pembelian dengan jaminan tertentu. Sementara itu, mengutip laporan media China, South China Morning Post, sanksi yang bisa diberikan Amerika Serikat pada Indonesia atas transaksinya dengan Rusia akan ditentukan di bawah Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions. Sanksi ini sebelumnya juga telah berlaku untuk Rusia dan beberapa negara lain. Terima kasih telah menonton!